Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadi sore pukul 3.15 waktu menyesabat dan tarat. Wakil Presiden menerima Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali, di istana Wakil Presiden Merdeka Selatan. Ada dua hal yang dilaporkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang pertama itu adalah hal yang berhubungan dengan Perpres 86 yang dikeluarkan pada bulan September yang lalu, tahun 2001 ini. Perpres ini berisi tentang desain besar olahraga nasional. Yang disingkat kemudian menjadi DBON, desain besar olahraga nasional itu dilatar belakangnya oleh satu kondisi di mana olahraga nasional kita ekosistemnya mesti ditata ulang. Dan itu sudah dilakukan, penataan ulang itu sudah dilakukan, lalu kemudian melibatkan banyak stakeholder, banyak bakar, ahli untuk mendesain ulang itu. Maka kemudian keluarlah Perpres ini sebagai bagian dari, sebagai hasil dari penataan ulang itu. Nah, kenapa harus lapor kepada Wakil Presiden? Karena ternyata DBON itu timnya ya, tim koordinasi pusatnya itu ketuanya adalah Wakil Presiden. Jadi ketua timnya itu adalah Wakil Presiden. Kemudian ketua harian, kelaksana hariannya itu adalah Menteri Olahraga. Dan banyak menteri-menteri yang lain yang terlibat. Tugas-tugasnya itu adalah ya bagaimana mengkoordinasi olahraga nasional agar fokus. Selama ini kan olahraga nasional itu semuanya ditangani, banyak menghabiskan biaya, tetapi output dan outcome-nya kurang maksimal. Maka disinilah kemudian akhirnya ditata ulang yang akan fokus hanya kepada 14 abang olahraga. Seperti Indonesia yang selama ini mempunyai keunggulan-keunggulan gitu. Contoh misalnya kayak bulu tanggis, angkat besi dan lain-lain. Itu semuanya seperti panjat tebing gitu kan, atletik itu yang jadi fokus. Dan ini sangat penting. Bapak Menteri melaporkan dan meminta arahan kepada Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden kemudian memerintahkan untuk segera menyelenggarakan rapat koordinasi terkait dengan stakeholder DBON ini. Jadi mungkin nanti akan ada segera rapat bersama di koordinasi oleh Wakil Presiden membicarakan persoalan ini. Itu yang pertama. Yang kedua berbicara terkait dengan apa namanya yang kaitannya dengan organisasi anti-doping internasional. Di situ tadi juga dilaporkan oleh Bapak Menteri Olahraga. Kan kita sebagaimana kita ketahui Ladi sebagai organisasi yang mengurusi persoalan itu mendapatkan sanksi dari lembaga internasional dari WADA. Dan ini dilaporkan secara garis besar oleh Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Wakil Presiden bahwa yang terpenting fokus yang ditangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga terkait dengan hal ini adalah bagaimana caranya supaya mematuhi seluruh aturan dari LADA, dari organisasi internasional yang terkait dengan anti-doping ini. Dan itu sekarang sudah dilakukan. Yang kedua juga bagaimana supaya ada komunikasi yang baik. Supaya jangan sampai ada sanksi tapi kita cara berkomunikasi tidak baik. Dan itulah salah satu yang menjadi fokus dari Menteri Pemuda dan Olahraga mendesain ini supaya ini semuanya segera tertangani dan bisa selesai sehingga Indonesia sudah bisa normal lagi tidak terkena sanksi dari LADA. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.